selamat menikmati yang dimuliakan Allah kemarin saya ditanya sama teman kebetulan dia habis nguburin tetangganya yang meninggal dunia kakak dia gini bang kalau kita udah meninggal enak ya dia bilang begitu emang enak apanya mas saya tanya iya kalau yang namanya udah meninggal semua kesalahan kesalahan yang kita lakuin ini udah lupa aja udah gak ada lagi yang ngejar-ngejar kita yang nguber-nguber kita emang ada yang ngejar lo iya iya kata kemarin gua habis nyolong ayam sekandang habis gua bawa semua gua bawa kabur eh abis itu gua di uber sama orang-orang sekampung gua kabur aja disitu nah terus sekarang iya gak tenang jiwa gua di uber-ubur begitu ya lagian lu juga salah lu emang gak pikir yang namanya ayam ya gedeinnya kan gak sehari dua hari berbulan-bulan mungkin kadang juga bertahun-tahun ya lu gak ngebayangin gimana orang mempanin tuh ayam nyari makannya beliin makannya eh udah gede udah mau dijual dapet duit lu yang makan gimana perasaan orang iya bang iya bener tapi kalau seandainya kita langsung meninggal kan aman udah bang gak ada yang mau beli apa gak ada yang mau ngubur-ngubur gejar-gejar kita lagi bang lah emang lu mau gua bubur kagak sih bang jadi begini mas menurut ajaran islam bahwa manusia yang sudah meninggal kemudian nanti dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali kemudian kembali lagi kepada Allah sumayu mitukumi matikan dihidupkan kembali kemudian kembali itu pada Allah begitu menurut ajaran islam lah tapi bang mana mungkin badan kita udah hancur dimakan cacing udah jadi tanah udah tinggal tulang belulang kan gak mungkin itu mau hidup lagi udah kayak gitu kemarin nih saya ingat nih kemarin saya habis saya habis mindain kuburan yang sudah digusur pas saya gali yang di dalamnya tinggal tengkorak doang sama tulang belulang bang lagingnya udah pada hancur emang kayak gitu bisa dihidupin lagi gak mungkin jadi begini mas ini kayaknya serius bahwa namanya manusia itu terdiri dari tiga yang pertama adalah jasad yang kedua roh dan yang ketiga adalah jiwa nih saya ngasih tau berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran aja ya coba buka surat As-Sajadah ayat sembilan itu surat yang ketiga dua bismillahirrahmanirrahim summa sawahu wanafakafihi mirruhih waja'ala lakum sam'a walabasara walafidah qalilam ma tashkurun jadi ketika bayi yang berada di dalam kandungan sempurna diciptakan fisiknya oleh Allah ya kan kemudian barulah meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya ini berdasarkan ayat ini jadi setelah jasad itu roh yang ditiupkan kemudian dia menjadikan bagi kamu pendengaran penglihatan dan hati nah itu pendengaran penglihatan dan hati itulah yang dinamakan dengan nafs atau jiwa manusia jadi ada tiga ada jasad atau badan ada roh ada jiwa sedikit sekali manusia itu bersyukur kata Allah kira-kira itu paham gak loh kagak ini agar lebih gampang begini mas tubuh manusia itu diibaratkan dengan casing HP HP kalau gak ada baterai bisa nyala gak enggak sama aja dengan tubuh manusia tidak ada roh nah itu orang yang mati faham kalau tubuh dikasih roh sama aja handphone dikasih baterai bisa nyala gak bisa nyala manusia dikasih roh hidup gak hidup manusia itu sama aja dengan manusia itu lagi tidur kalau manusia lagi tidur dia hidup tapi coba mas ajak dia ngobrol dah ajak dia ngopi ajak dia bercanda orang tidur lagi pulis bisa gak gak bisa kenapa gak bisa karena tidak ada jiwanya disitu jiwanya itu lagi di pegang oleh Allah sehingga yang ada tubuh sama roh saja yang yang menyatu sama kayak handphone baterai dikasih baterai tapi dia bisa gak bisa dipakai gak bisa buat nelpon gak bisa buat macem-macem cuma baterai doang tapi ketika handphone dikasih chip atau kalau bahasa ciamisnya itu sim kartu nah tuh baru lengkap hp itu bisa buat nelpon bisa buat macem-macem bisa buat buka ah apa aja dah pokoknya emas lebih paham tuh sama kayak manusia jadi perumpamaan kartu atau sim card di handphone itu sama dengan jiwa kalau di manusia jadi kalau orang tidur hidup dia kemudian jiwanya lagi tadi dibalikin lagi ke tubuhnya oleh Allah yang tadi sebelumnya dipegang bertidak lengkap tuh dah langsung bangun tuh mudah lu ajak ngopi bisa lu ajak ngobrol bisa lu ajak bercanda juga bisa dia juga berbuat baik bisa berbuat jahat juga bisa karena sudah lengkap tiga unsur itu ada jiwa ada roh ada berjasad disitu nah lalu mana yang akan dipanggil oleh Allah atau yang akan masuk ke dalam surga maupun neraka nanti kalau udah namanya jahat udah jadi tanah udah kalau yang nama roh roh itu roh itu urusan Tuhan karena sifatnya hanya menghidupkan saja kalau di manusia itu untuk manusia bernapas manusia tumbuh manusia hangat dan lain sebagainya itu fungsinya roh nah kemudian jiwanya inilah yang dipanggil oleh Allah apa ayatnya kita sekarang buka anda bisa dilihat di dalam surat ke 8 9 ayat 27 sampai dengan 30 kata Allah ya ayyaduhan ya ayyaduhan nafsul mutma'inna hai jiwa yang tenang irji'i ila rabbi kira dia temardiyah kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang kuas lagi di redoinya jadi jiwa yang dipanggil jasad sudah jadi cacing tanah sudah dimakan cacing tanah dalam surat al-isra ayat 85 Allah berfirman dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit jadi masalah ruh itu sedikit sekali manusia diberi pengetahuan tentangnya ya ayyhan nafs ya ayyhatu hannafsul mutma'inna jiwa yang tenang yang dipanggil oleh Allah irji'i ila rabbi kira jatuh maradiyah kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredoainya maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku jadi begitu mas kemuslimin yang dirahmati Allah dengan penjelasan tersebut jelaslah bahwa asarat itu gak usah diragukan lagi dan jangan sekali-kali berpikiran bahwa tubuh kita atau jasad kita ini yang akan masuk ke dalam sudah tidak yang masuk yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa kita dalam bahasa harapnya nafs maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwa kod aflaha man zakaha sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu wa kod khaba man dasaha dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori maka agar kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya maka tinggalkanlah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala memakan yang bukan hak kita demikianlah yang dapat kami sampaikan salah dan janggal kami mohon maaf wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati